Tanaman Kersen Tanaman Kersen merupakan tanaman perdu dengan tinggi dapat mencapai 12 meter. Walaupun pada umumnya tingginya hanya mencapai 3 sampai 6 meter, pohon kersen bertajuk lebar, dahan-dahannya mencakup selebar ketinggiannya, membentuk naungan rindang. Tanaman yang memiliki nama latin Muntingia Calabura ini sangat cocok sebagai pohon peneduh. Untuk lebih mengenali pohon peneduh yang satu ini, berikut morfologi tanaman kersen. Batang Kersen Batang tanaman kersen termasuk jenis berkayu ringan dengan cabang-cabang yang mendatar dan membentuk naungan rindang. Pada bagian ranting-rantingnya memiliki rambut halus dan sedikit berkelenjar. Karena kulit dan batang kayunya lunak dan mudah kering, batangnya banyak dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Daun Kersen Daun Kersen memiliki sistem pertulangan daun menyirip dengan bentuk tidak simetris dan tepi daunnya bergerigi, berujung runcing. Struktur permukaannya sedikit berbulu dan kadang terasa lengket. Di sisi atas tempat tumbuhnya daun terletak bunganya. Bunga Kersen Selanjutnya, bunga kersen berada di sisi atas tempat tumbuhnya daun. Tangkainya memanjang, berkelamin ganda, serta berbilangan lima. Memiliki 1-5 kuntum bunga Benang sari bunga kersen berjumlah 10-100 helai Bunga yang mekar menonjol keluar atas helai daun, namun sesudah menjadi buah menggantung ke bawah, tersembunyi di bawah helai daun. Buah dan biji kersen Buah kersen berwarna hijau, kuning, dan akhirnya merah saat matang. Bentuk buah kersen bulat hampir sempurna dengan diameter 1-1,5 cm. Dalam satu buah kersen berisi ribuan biji berukuran kecil, bertekstur halus, dan berwarna putih kekuningan. Cukup sekian penjelasan singkat tentang tanaman kersen. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!